Karena di SMK 4 ini adalah calon-calon, apa namanya, siswa, bukan siswa, tapi taruna-tarune, di mana taruna-tarune itu kebiasanya atau disiplinnya untuk membentuk suatu karakter yang mempunyai, mempunyai karakter yang luar biasa anak-anak tinggal itu, maka kita harus tingkatkan setiap tahun. Saya lihat juga tadi luar biasa sekali, anak-anak ini dengan disiplin tinggi, optimisme, insya Allah. Kedepan ya mudah-mudahan doa kita bersama bisa meraih cita-cita yang mereka harapkan. Tugas kita di sini di Lanal sebagai pemindahan itu asistensi. Ya kebetulan juga kaitannya SMK ini kan dengan kelautan, dengan pelayaran, kemudian juga ada bagian otika, teknika, dan sebagainya. Dan Lanal Banten, Kolonel Deddy Komarudin, selaku pembina sekolah SMK Negeri 4 Cilgon, menghadiri pelantikan taruna dan taruni tingkat 1, 2, dan 3 di SMK Negeri 4 Cilgon, Rabu 15 Februari 2023, dan sebagai inspektur upacara pada acara pelantikan tersebut. Hadir dalam pelantikan taruna dan taruni tingkat 1, 2, dan 3 ini diantaranya, dan Lanal Banten sebagai pembina sekolah SMK Negeri 4, perwakilan Basarnas Banten, perwakilan Ditpol Airut Polda Banten, KSOP, perwakilan PT Indonesia Power, Suralaya PGU, dan perwakilan Wali Murid, dan ratusan taruna dan taruni tingkat 1, 2, dan 3. Pelantikan taruna dan taruni yang tahun ini baru dilaksanakan, di mana setelah 2 tahun masa pandemi COVID-19 tidak pernah dilaksanakan. Pada pelantikan dan pengukuhan tahun ajaran 2022-2023 ini, ada sebanyak 324 taruna dan taruni yang mengikuti pelantikan. Berikut wawancara Dugas TV. Selamat pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama bisa meraih cita-cita yang mereka harapkan. Tugas kita di sini, di Lanal sebagai pembina itu asistensi. Ya, kebetulan juga kaitannya SMK ini kan dengan lautan, dengan pelayaran, kemudian juga ada bagian odotika, teknika, dan sebagainya, ya berhubungan dengan kami, jadi kami coba. Men-support, membina anak-anak muda ini ke arah yang positif. Harapan ke depannya ke mana? Harapan ke depannya mudah-mudahan adik-adik yang dibina kemudian sekolah di sini bisa meraih cita-cita yang mereka harapkan, dengan ilmu, kemudian dengan kedisiplinan, dengan sesuatu, segala hal positif yang coba kita berikan di SMK 4, ini kecil. Pagi Pak Fir, Pak hari ini ada pelantikan Taruna-Taruni, angkatan 2 atau 3 ya Pak kalau nggak salah? Dari 1, 2, 3. 1, 2, 3, bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, pada saat ini pelantikan dari calon Taruna ke Taruna, yaitu adalah tingkat 1, nah terus peningkatan kelas 2, yaitu dari 1 ke 2, dan kelas 3 berarti dari 2 ke 3 Pak. Nah itu pelantikannya, jadi dari 1, 2, 3. Kalau yang satu ini dikatakan dari calon Taruna menjadi Taruna, atau kalau bahasa singkatannya dari Cakar menjadi Taruna, nah itu dilaksanakan pada tahun 2023 ini, karena 2 tahun yang lalu, itu karena COVID, COVID itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga baru dilaksanakan sekarang ini. Yang seharusnya dilaksanakan itu tiap tahun, dan itu pelaksananya harusnya di bulan September, karena kondisi yang belum memungkinkan, sehingga baru bisa dilaksanakan di bulan September 2023 ini. Nah, kenapa harus ada pelantikan dari calon Taruna menjadi Taruna? Karena di SMK 4 ini adalah calon-calon, apa namanya, siswa, bukan siswa, tapi Taruna-Tarune, di mana Taruna-Tarune itu kebiasanya, atau disiplinnya untuk membentuk suatu karakter yang mempunyai, mempunyai karakter yang luar biasa anak-anak tidak, itu maka kita harus tingkatkan setiap tahunnya. Dari Taruna-Taruna menjadi Taruna, dari Taruna 31, dari Taruna 32, dari Taruna 32 menjadi Taruna 33. Nah, kalau di bahasa TNI ataupun OLI, itu pengambilan, apa namanya ya, kayak kenaikan pangkat gitu, kenaikan pangkat, ataupun pengedrilan supaya karakternya itu betul-betul terbentuk. yang dari calon Taruna betul-betul sudah layak menjadi Taruna. Karakternya sudah terbentuk, sudah ada. Nah, kalau dari Taruna 31 ke tingkat 2, ini untuk penggemblengan supaya menjadi karakternya yang kuat, begitu pun yang kelas 3, ataupun kelas 3, seperti itu tuh adanya. Nah, insya Allah SMK 4, untuk tawuran itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena memang punya disiplin tersendiri, dan dibina oleh Lanal Bantem. Makanya di struktur organisasi SMK 4 itu, pembinanya adalah Lanal Bantem, yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, membentukkan karakternya, sesuai dengan SMK 4 itu, ini di pelayaran, jurusan itu di pelayaran, dua jurusan itu di pelayaran. Itu yang harus dilaksanakan. Saya berharap dengan kejadian-kejadian, ataupun pelantikan-pelantikan Taruna, calon Taruna 31 ke tingkat 2 juga, seperti itu, itu bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain, sehingga SMK yang identiknya dengan tawuran itu bisa hilang. Maka, kalaupun saya ditugaskan di mana pun, maka saya akan coba terapkan, yang namanya karakter building, ataupun kalau di sini dulu namanya laksar, laksan dasar militer. Kalau di sekolah-sekolah lain, itu biasanya dikatakan dengan bela negara. Nah, kita disebutkan dengan karakter building, untuk kebutuhan karakternya. Mungkin demikian. Pak, ada berapa tarunan-tarun ini Pak yang dilantik? Semuanya itu 324, Pak. Namun, ada yang tidak ngikut, kisaran di angka 70-an, karena anak ini ada yang di kelas 3, ataupun di tingkat 3, itu ada yang sudah bekerja, Pak. Ada juga banyak yang lagi PKR, kelas 11-nya lagi PKR, sehingga kami tidak, tidak, apa namanya, tidak mengharuskan daripada, daripada nantinya, kita kena blacklist oleh perusahaan, yang lagi PKR, maka kami juga tidak mewajibkan itu. Tapi, secara otomatis, dia yang dulunya sudah pernah, sudah pernah dijadikan, apa namanya, pelantikan itu. yang pentingkan karakternya, ini secara mondialnya, itu satu kebanggaan, untuk anak-anak dan orang tua, bahwa anaknya telah dijadikan taruna, yang telah dijadikan calon taruna, dan naik di tingkat 1 jadi tingkat 2, tingkat 2 jadi tingkat 3, seperti itu. Pak, yang tadi yang hadir, siapa saja Pak bisa dijelaskan? kebetulan yang hadir, ini dari, langsung komandan Lala Banten, terus Pol Ayrut, komandannya, terus dari, KSOP ya, KSOP, Gapas Dap, Basarnas, itu alhamdulillah datang, Pak. Insya Allah, hari ini juga ada kunjungan dari, Pak, dinas pendidikan, itu dekat CETI. Pak, terakhir pesannya Pak, terhadap, Taruna-Taruni yang dilantik. Pesan saya, dengan dilantiknya, dari calon taruna ke taruna, dari tingkat 1 ke tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3, ini menjadi taruna-taruna yang handal, dari taruna-taruna yang mempunyai disiplin, yang sangat luar biasa, sehingga, begitu nanti lulus, atau sebelum lulus, dia sudah bisa diterima di dunia usaha, dengan industri-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!